5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 8 Keselamatan di rumah dan perjalanan Subtema 3 Aturan Keselamatan di Perjalanan Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat Udin menceritakan pengalaman naik sepeda Ia juga menjelaskan nih aturan naik sepeda Taukah adik-adik mengenai aturan naik sepeda? Yuk kita cari tahu bersama-sama Aturan naik sepeda Hari Senin sore Udin diminta ibu membeli jagung bakar Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu Nah Pak M. Bayu ini merupakan tetangga Udin Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak diantara jagung bakar yang lain Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda Udin mematuhi aturan naik sepeda adik-adik Udin naik sepeda dengan hati-hati Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda yang di sekitarnya dengan baik Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal dari sepedanya Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan Dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas Udin menyadari arti pentingnya keselamatan Adik-adik disini ada aturan saat naik sepeda ya Nah kalian harus berhati-hati Lalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar kalian Memakai alas kaki Lalu kalian bisa mengendarai sepeda kalian itu di sisi kiri jalan Dan kalian harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas Itu kalau kalian bermain sepeda ya adik-adik Nah adik-adik dari teks tadi nih Apa isi teks tadi adik-adik? Nah isinya adalah tentang apa? Ya tentang cerita Udin yang membeli jagung Dengan menggunakan sepeda dan tentang aturan keselamatan naik sepeda Yang diterapkan oleh Udin Lalu pertanyaan berikutnya nih adik-adik Apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Nah kesimpulan kita terhadap isi teks di atas adalah Udin itu menyadari pentingnya keselamatan dengan mentaati aturan naik sepeda Berikutnya adik-adik Apa yang akan terjadi nih jika Udin itu tidak mematuhi aturan adik-adik? Kira-kira apa ya yang terjadi? Nah jika Udin tidak mematuhi aturan Maka keselamatan dapat terancam Seperti Udin bisa terluka Terjatuh dari sepeda Atau bahkan bisa mengalami kecelakaan Adik-adik yang hebat Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Coba perhatikan kalimat berikut dengan teliti adik-adik Yuk kita lihat disini ya Hari Senin sore Udin meminta ibu membeli jagung bakar Lalu diberi tanda titik Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu Lalu Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin Jagung bakar Pak M. Bayu Lebih enak diantara jagung bakar yang lainnya Nah disini adik-adik di akhir kalimat ini Itu ada tanda titiknya Tanda titik itu digunakan di akhir kalimat berita Tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang Misalnya ini kan Pak M. Bayu M ini pasti singkatan nama orangnya Berarti M. Bayu adik-adik Itu penggunaan tanda titik di akhir kalimat berita Dan di akhir singkatan nama orang Adik-adik perhatikan denah rumah Udin Lani, Meli, Edo, Siti, dan Beni berikut ini Nah rumah mereka ini terletak di jalan yang mempunyai nama Misalnya disini ada jalan Wejon Jalan Ahakim, M. Nasir, dan jalan M. Hatta Nah adik-adik disini kita akan bersama-sama membuat kalimat dari denah ini Misalnya rumah Siti terletak di jalan Ahakim Misalnya seperti itu Lalu disini rumah Udin terletak di jalan W. John Nah disini ada penggunaan huruf kapital dan tanda titik adik-adik Jadi di huruf awal kalimat Nama orang Lalu nama jalan Nama jalan ini Kalau diikuti dengan nama jalannya Itu harus memakai huruf kapital Jalan A A-nya besar karena ini singkatan Titik Hakim Nah hakimnya ini juga diawali huruf kapital adik-adik Berikutnya misalnya rumah Lani terletak di jalan W. John Nah disini ya Karena pintunya di daerah sini Maka ini terletaknya di jalan W. John Lalu rumah Beni terletak di jalan A. Hakim Karena pintunya ada disini adik-adik Jadi ini terletak di A. Hakim Rumah Meli terletak di jalan M. Nasir Lalu rumah Edu terletak di jalan M. Hatta Jadi ini kalau kita menulis jalan Nama jalan dan nama singkatan Itu harus menggunakan huruf kapital Dan menggunakan tanda titik Seperti itu ya adik-adik ya Kalian harus ingat-ingat Adik-adik yang hebat Masih ingatkah kamu apa yang diminta ibu Untuk dibeli Udin Ya tadi ibu mau nyuruh Udin membeli jagung bakar adik-adik Nah disini Udin bertanya Berapa harganya pak? Tanya Udin Lalu penjualnya berkata 5 ribu nak Adik-adik pernahkah kalian makan jagung? Pernah ya Apa sih isi gambar yang kamu amati tadi? Ya isi gambarnya adalah Udin menanyakan kepada penjual jagung bakar Harga jagung bakarnya Nah Udin membeli jagung bakar bukan? Taukah kamu dengan jagung adik-adik? Lalu taukah kamu apa saja kegunaan dari jagung? Nah adik-adik tentunya kalian tau ya Jagung ini Makanan apa saja yang dapat dibuat dari jagung? Nah disini ya adik-adik ya Ada bawan jagung Lalu disini ada jagung keju atau jasuke ya Lalu ada puding jagung adik-adik Lalu berikutnya ada jagung bakar Nah ini adalah makanan yang dibuat dari jagung Berikutnya adik-adik Kulit jagung itu ternyata dapat dibuat menjadi karya kerajinan Kulit jagung dapat digunakan adalah kulit jagung yang sudah kering adik-adik ya Kalau belum kering itu warnanya hijau seperti ini Tapi kalau sudah kering itu warnanya kuning ke coklat-coklatan seperti ini Nah kita bisa membuat kerajinan dari kulit jagung ini Misalnya nih adik-adik ya bisa dibuat seperti ini nih ya Ternyata kulit jagung ya bisa dibentuk hewan, tumbuhan, lalu untuk tempat tisu, untuk bunga, dan lain sebagainya Adik-adik yang hebat buatlah karya kerajinan dari kulit jagung Seperti gambar yang kamu amati ini adik-adik Jadi kalian akan membuat berbagai macam bentuk tumbuhan atau bunga atau hewan dari kulit jagung Nah bagaimana cara mengerjakannya dan apa saja alat bahannya Yuk kita cari tahu bersama Kerajinan kulit jagung Bahan dan alat yang perlu kalian siapkan adalah kulit jagung yang telah kering Lalu lem dan kertas karton Lalu ada pensil, gunting, penggaris, dan penghapus adik-adik ya Itu yang perlu kalian siapkan Langkah kerjanya bagaimana? Siapkan alat dan bahan secukupnya Lalu gambarlah pola tertentu sesuai keinginan kalian pada kulit jagung Misalnya bisa gambar binatang, bunga, atau gambar lainnya Setelah itu gunting pola yang telah kamu gambar dengan rapi adik-adik Berikutnya tempelkan pola gambar yang telah kamu gunting pada kertas karton dengan menggunakan lem Jadi akan lebih tebal adik-adik Setelah itu gambar kamu siap untuk dipajang Itu tadi adik-adik cara membuatnya Kalian bisa kerjakan bersama teman-teman kalian atau bersama dengan keluarga kalian Adik-adik masih ingatkah kamu hari apa Udin membeli jagung bakar? Nah masih ingatkah kamu ada berapa hari nih dalam satu minggu? Ya dalam satu minggu itu ada tujuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Jadi dalam satu minggu ada tujuh hari Nah ya, tahukah kamu satu minggu itu ada tujuh hari? Adik-adik disini kita akan belajar bersama-sama mengubah minggu menjadi hari atau hari menjadi minggu Sebaliknya ya Jadi satu minggu itu tujuh hari, kalau tujuh hari itu sama dengan satu minggu Misalnya disini Kak Citra mempunyai tiga minggu itu ada berapa hari? Berarti kalau yang ditanyakan tiga minggu menjadi hari Ya, itu kita kalikan tiga dikali tujuh Berapa tiga dikali tujuh? Ya, dua puluh satu hari Contoh yang lain adik-adik Misalnya empat minggu ada berapa hari? Berarti kita kalikan empat dikali tujuh hari Berapa empat dikali tujuh hari? Ya, dua puluh delapan hari Nah sekarang kalau kebalikannya adik-adik Misalnya ada empat belas hari itu berapa minggu? Nah kalau tadi mencari minggu menjadi hari itu kita kalikan Kalau sekarang kalau dari hari menjadi minggu Berarti kita bagi Berapa? Empat belas dibagi tujuh Karena kan disini satu minggunya tujuh hari Nah empat belas dibagi tujuh berapa? Adik-adik bisa menggunakan pengurangan berulang sampai angka nol Jadi adik-adik masih ingat ya tentang pembagian Nah empat belas dibagi tujuh itu sama dengan dua Maka empat belas hari itu sama dengan dua minggu Contoh yang lain adik-adik Misalnya disini tiga puluh lima hari Ada berapa minggu? Ya berarti tiga puluh lima dibagi tujuh Berapa tiga puluh lima dibagi tujuh? Ya tiga puluh lima dibagi tujuh adalah lima Jadi tiga puluh lima hari itu sama dengan lima minggu Seperti itu ya adik-adik Nah sekarang kita akan belajar soal cerita nih ya Disini ada soal cerita Benny dan keluarga itu berlibur ke Danau Toba selama empat belas hari Berapa minggu kah Benny dan keluarga berlibur? Nah disini berarti empat belas hari ini kita jadikan minggu adik-adik ya Empat belas hari sama dengan titik-titik minggu Kalau hari menjadi minggu tadi kita akan bagi Berarti empat belas dibagi tujuh Berapa empat belas dibagi tujuh? Ya jawabnya adalah dua Maka jawabnya dua minggu adik-adik Jadi Benny dan keluarga berlibur selama dua minggu Kita lihat soal cerita berikutnya ya adik-adik ya Nah disini selalu Kak Citra sertakan ya Satu minggu sama dengan tujuh hari Tujuh hari sama dengan satu minggu Ibu guru memberi tugas pengamatan selama 28 hari Berapa minggu kah tugas pengamatan yang diberikan ibu guru? Nah disini berarti 28 hari dijadikan minggu Berarti 28 dibagi tujuh Kalian bisa cari tahu hasilnya itu dengan pengurangan berulang sampai angka nol Ya hasilnya nol Jadi 28 dikurangi tujuh seterusnya sampai hasil akhirnya nol Nah 28 dibagi tujuh itu sama dengan empat Berarti disini 28 itu sama dengan empat minggu Kesimpulannya jadi tugas pengamatan yang diberikan guru itu dikerjakan selama empat minggu Kita lihat soal cerita berikutnya adik-adik ya Nah disini Udin dan teman-teman itu mengikuti lomba menyanyi Setelah latihan selama 21 hari Berapa minggu kah Udin dan teman-temannya ini latihan menyanyi? Nah disini berarti 21 hari kita ubah dalam minggu 21 hari itu ada berapa minggu? Ya berarti 21 dibagi tujuh 21 dibagi tujuh sama dengan tiga Jadi Udin dan teman-teman itu latihan menyanyi selama tiga minggu Soal cerita berikutnya Lani menjadi juara pada lomba menari setelah mengikuti latihan selama 42 hari Berapa minggu kah Lani mengikuti latihan menari? Nah kita bisa cari tahu 42 hari itu berapa minggu Berarti 42 dibagi tujuh Berapa 42 dibagi tujuh? 42 dibagi tujuh itu sama dengan enam adik-adik Jadi disini Lani mengikuti latihan menari itu selama enam minggu Seperti itu ya adik-adik ya Kita lihat soal yang terakhir nih Edo kembali bertemu dengan neneknya 35 hari setelah liburan Berapa minggu kah Lama Edo tidak bertemu dengan nenek? Nah berarti kita ubah 35 hari dalam minggu 35 hari dibagi tujuh adik-adik 35 dibagi tujuh sama dengan lima Berarti disini Jadi Lama Edo tidak bertemu dengan nenek itu selama lima minggu Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema delapan Sub tema tiga pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa like Terima kasih Terima kasih telah menonton!